Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat di video kali ini saya kedatangan Baud kenalpot motor supra Yang patah disini ya Nah disini baunya itu patah Karena Orangnya ngencanginnya Katanya kekencangan gitu kan Oke buat para sahabat Yang sering bongkar pasang kenalpot Dan mengencangkannya Belum punya aturan atau belum punya Ilmunya ya Karena setiap pekerjaan itu Pasti ada ilmunya ya guys Jadi berharap hati hati aja guys Karena ngencangin kenalpot itu bisa membuat baudnya menjadi patah Dan mungkin akan menjadi bocor Betak betuk betak betuk gitu kan Tidak enak didengar Dan baunya cuma satu itu Kurang kuat ya Jadi cara mengecangan baud kenalpot itu Dengan cara perlahan dengan menyilang Baudnya satu satu dulu Nah disini saya akan mencoba Mengakalinya dengan Dibor kembali Nah langkah pertama kita Menggunakan bor yang kecil Ukuran 3 mili Lalu disini saya lanjut ke bor 4 mili Setelah Sekitar 1 cm Mengebor ke dalam ya Nah disini Kalau udah bolong sih Emang enak gitu kan guys Setelah 4 mili Lanjut ke 5 mili guys Nah ini ada Mata bor ukuran 5 mili Lalu kita bor aja Dengan selurus mungkin ya guys Karena kalau gak lurus Bahaya banget Nanti malah miring si baudnya Nah disini kita ukur Lalu kita tap Menggunakan tap Untuk baud 10 ya Nah disini Karena baudnya itu Patahnya di dalam guys Jadi kalau di elas Mungkin agak sulit Karena biasanya Baud kenalpot itu Udah karatan dalamnya ya Jadi kita Misalkan pakai elasan Untuk Menempelnya itu Ada yang dapat Ada yang enggak ya guys Jadi tergantung Bahan baud Dan juga Posisinya di dalam Kalau di dalamnya itu Baudnya udah berkarat parah Jadi udah menyatu Sama si aluminium Blok mesinnya itu Susah banget guys Emang harus dibor Jalan terakhirnya ya Nah disini Kita mengetapnya Untuk ukuran Baud 10 ya Cara mengetap pun Halus lurus banget Jadi kalau bornya lurus Ngetapnya juga pasti lurus ya guys Nah buat para sahabat Mungkin yang ingin Memperbaiki baud kenalpotnya Saat mengetapnya Hati-hati Karena tap itu Rawan patah ya guys Kalau kita goyang dikit Udah patah langsung ya Nah Disini kita tapnya Sampai Apa namanya Lumayan agak dalam ya Sekitar 1 cm Ganti lebih sedikit lah ya Nah disini kita persiapkan Baud 10 Untuk Pengencangannya Nah Baud 10 nya sih Gak usah pakai lem ya guys Karena Nanti kalau patah Biar gak susah Ngambilnya Jadi kita petokin aja Kedalam si baudnya Tapi jangan terlalu kencang lah Yang Yang penting Kencang aja gitu kan Lalu kita potong Menggunakan mesin gerindra Si baudnya Nah Kita potong Lalu kita Buang Si ujungnya Tidak diperlukannya Jadi kita tanam aja Baudnya ya Sebenernya Baudnya gak ditanam Juga bisa sih guys Cuma disini Saya memilih Ditanam Karena kalau Ditanam itu Lebih rapih aja Gitu kan Keliatannya gitu kan Dan Bongkarnya juga Lebih enak lah Nah disini Saya udah memasang Si kenal potnya Karena Baudnya udah Terpasang semua Nih kita kencangkan Menggunakan kunci 10 aja Ya guys Coba 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 Start 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 Tentu 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 Tentu